Intro Ketulan saya lagi mau sidak Mbak Diana Ini Mbak Diana ini lagi nginep di hotel NovoTel Dari kemarin sore Nah pagi ini saya mau dateng Nyamparin kamarnya Dan kita mau review tentang NovoTel Intro Terima kasih telah menonton 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 ya bukan kayak mewarnai ini bener-bener kayak ngeprint gitu ya bagus banget ini juga ini udah lama sih ini udah lama ini kan satu buku belum kelar terus ini juga ini dulu udah lama saya tuh kalau beli kalau belum kelar kalau gak mood ya udah gak tinggal ini juga masih separuh jadi udah mewarnai berapa buku? bukunya banyak tapi belum ada yang kelar satu buku itu belum gak di bingkai gitu mbak D dibikin frame dijual emang udah mau 20 ribu buat saya boleh boleh lumayan kalau satu lembar 20 ribu saya udah balik modal ya bukunya oh iya lumayan ya bagus loh ini ampun keren banget ada satu lagi tapi sedih jadi nanti saya kasih IG-nya mbak Diana kalau ngomong di IG-nya ada gak tapi? ada sih ada sih nanti kalau gak kita bikin sesi cuma campur kalau IG saya campur tidak hanya mewarnai aja tapi ya ada gambar peliharaan di rumah terus ya kegiatan biasa atau kalau gak nanti kita bikin sesi mewarnai oleh kakak Diana ih keren-keren ini bukan juga saya belinya khusus karena tidak ada kan di toko buku itu atau gak ada baiklah tapi karena sesi kali ini kita adalah nge-prank mbak Diana dalam rangka ngeliat kamarnya disini habis ini kita ngintip ini dong mbak Di apalagi kamar mandi ayo wah ini ada anjing oke nah kita liat untung ya untung ya saya diri bentar tinggal ya tapi ya eh kalau kayak gini keliatan yang tutang video aku ini 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 shower-nya ya terus apalagi ada air dryer air dryer yang lain standar lah ya nah ini ini seharusnya kalau disini kan ada buat sabun suci tangan tapi ada tempat ya ada mangkok gitu ya iya harusnya sih kalau tempat disana kan itu untuk mandi nanti kalau habis mandi sabunnya kesini lagi itu ya ya tempat ada tempat kan sekarang kan pandemi gitu kan cari cuci tangan ini gitu jadi padahal sabunnya tempatnya begitu nah itu sih mungkin iya eh samponya bagus ya lucu ya iya samponya lucu samponya lucu-lucu ini lihat atau nih sampo oke lucu terus apa lagi yang lucu aja sabunnya oke sip jadi kalau ini lemarinya gak usah dilihat lah isinya ini kitanya hai ini kelakuan kita begini nih pagi-pagi ini apa ini isinya oh ini lemari juga itu lemari oh ada dua ya wah banyak ya kayak bisa nginep seminggu gitu ya oh ini gelap mungkin orang yang nginep seminggu kalau mau sebulan pergi dari rumah kabur kena fotel cukup kita kita cek view-nya dulu view ini dari kamar oke ada apa ini ini saya kemarin itu jadi mending begini oh begini caranya cuman ada caranya cuma terlalu panjang nah keren banget dari sini kita tanpa silam saya ngerti itu tepat-batuan apa ya di sana ya itu kuburan iya itu tuh kuburan sentosa itu perkubulan yang gede banget itu ya panjang itu batu apa ya kayak ada jembatan gitu loh tapi orang-orang di pangkal pinang itu kuburan sentosa itu udah dianggap istilahnya pemandangan yang biasa aja jadi kalau mau pacaran kadang-kadang lewat situ terus kita mau ke pasar lewat situ malam-malam lewat situ ada juga yang numpang jogging pagi di situ gak apa-apa karena kita ramah ramah lingkungan semuanya ih pemandangannya keren itu juga ada perumahan itu ada hotel sebelah itu hotel Santika kepan-kapan nanti kita review hotel Santika ya terus itu rumah ih rumah gede banget tuh itu rumah di Bangka Asri ini perumahan Bangka Asri itu di atas tapi mungkin kalau disini agak riuh dengan ini ya bandara ya suara pesawat gitu yang nginep mbak Diana kemarin anda dengar suara pesawat kalau disini enggak kalau disini kan karena kedap suara ya tapi kalau di rumah-rumah juga jadi saya enggak nginep ya guys ya saya cuma datang bertamu pengennya bikin konten saya yang nginep gitu tapi saya enggak jujur saya itu enggak nginep itu kolam renangnya itu keren wah ada ini mbak Diana belum berenang lu boleh fitness lagi ya udah udah fitness ya Najim enak di situ enggak kalau kalau renang saya enggak berani oh enggak berani enggak berani enggak berani enggak pandemi saya enggak ngerti katanya enggak pahal apa sih kolam renang oh karena ini ya ada drop class di situ saya enggak ngerti ya kan kita enggak ngerti yang enggak tahu dia buka enggak kolam renang karena kayak kayaknya enggak tahu enggak buka oh buka kemarin aku di hotel sebelah itu yang apa Vok Haris ada oke deh nanti kapan-kapan kita cerita banyak sama ibu ini tapi hari ini sudah dulu sampai di sini terima kasih ini tangan gue aja yang enggak ada dan selamat menikmati 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 selamat menikmati